Intro Oke adik-adik kega warrior di rumah Kita mau pujian penyembahan bareng bersama Kak Yuriko Kita udah rame nih, kita udah semangat semua Oke, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu Oke, langsung kita berdoa yuk Tuhan, thank you Tuhan untuk hari ini Tuhan Hari ini kami mau mulai praise and worship Tuhan Hari ini untuk ibadah minggu ini Tuhan Kau yang berkati, kau yang sertai penyembahan dan pujian kami Supaya kami bisa memuji engkau Kami bisa menyembah engkau dengan sepenuh hati kami Dan semangat Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus, Satria Kega berkata Amin Kega warrior, let's go Mantap nih Yesus pokok dan kitalah caranya Tinggal di dalamnya Yesus pokok dan kita lancaranya Tinggal di dalamnya Yesus pokok dan kita lancaranya Tinggal di dalamnya Pastilah kau akan berdua Yesus cintaku, ku cinta kau Tak cintanya Yesus cintaku, ku cinta kau Tak cintanya Yesus pokok dan kita lancaranya Tinggal di dalamnya Yesus pokok dan kita lancaranya Tinggal di dalamnya Yesus pokok dan kita lancaranya Tinggal di dalamnya Pastilah kau akan berdua Tinggal di dalamnya Yesus cintaku, ku cinta kau Pastilah kau akan berdua Yesus cintaku, ku cinta kau Pastilah kau akan berdua Yesus cintaku, ku cinta kau Pastilah kau akan berdua Yesus cintaku, ku cinta kau Pastilah kau akan berdua Yesus cintaku, ku cinta kau Pastilah kau akan berdua Yesus cintaku, ku cinta kau Pastilah kau akan berdua Terima kasih telah menonton Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku Oh, sukacitaku ku temukan jurus amat Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku Sukacitaku kini perbu Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku Oh, sukacitaku ku temukan jurus amat Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku Sukacitaku kini penuh Padanya ku berharap Pada Yesus Allah yang hidup Padanya ku berserah Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku Oh, sukacitaku ku temukan jurus amat Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku Sukacitaku kini penuh Padanya ku berharap Pada Yesus Allah yang hidup Padanya ku berserah Engkau semua kehidupan ku Haleluya Kami bersyukur Tuhan Kami percaya Kau Allah kami yang setia Memulihkan kami Kau selamatkan hidup kami Haleluya Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kau Allah yang setia Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kasihku bersyukur Tuhan Kau pulihkan hidupku Kau Allah yang setia Terima kasih Tuhan Kau selamatkan hidupku Dengan apakah ku balas Segala kebaikanku Segala kebaikanku Menyembangmu Yesus Ku bersyukur padamu Selamanya Kau ala yang setia Apa yang milihkan Kasihmu bersahatkan Kau pulihkan hidupku Kau lah harapanku Hidupku dalammu Terima kasih Tuhan Kau selamatkan hidupku Dengan apakah ku balas Segala kebaikanku Dengan apakah ku menyembangmu Yesus Ku bersyukur padamu Samanya 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 Selamatkan hidupku Selamatkan hidupku Selamatkan hidupku Selamatkan hidupku Bapak yang setia Haleluya Haleluya Syukur padamu Syukur padamu Syukur padamu Dan muliakan kami Tinggi Karena kau bekal selamanya Dalam nama Yesus Kami bersyukur Haleluya Amen Halo adik-adik Selamat pagi Wah kakak senang loh Lihat setiap adik-adik yang Antusias memuji Tuhan Dan menyembah Tuhan Nah saatnya kita mau dengar Firman Tuhan Yuk kita mau Siapkan Alkitab kita Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik Kami bersyukur Tuhan Buat hari ini Terima kasih Buat sukacita Tuhan Yang melimpa atas hidup kami Sebentar kami mau dengar firmanmu Tuhan Yesus Berkati hati kami Telinga kami Kami mau antusias Tuhan Dengan firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan kami bersyukur Adik-adik Mendengar firman Tuhan Sama-sama katakan Amen Oke Nah hari ini Kakak mau cerita Tentang anak yang setia Nah ternyata Teman-teman Adik-adik Di dalam Alkitab Ternyata ada satu anak Yang setia loh Nah dia Ibadahnya Di ibadah Korintus Nah kalau kita ibadahnya dimana Di Abalopalem ya Nah ini Namanya Timotius Nah Timotius ini Selain dia setia Nah dia punya kakak pembina Dia dimuritin Nah kalian Sudah dimuritin belum? Nah kakak-kakak Di Kega Banyak ya Yang jadi mentoring Yang jadi pemurit kita ya Siapa aja coba Ada kakak Romi Ada kakak Joshua Ada kakak Ibo Kakak May Kakak Retna Ada kak Marta Banyak ya Nah adik-adik sudah dimuritin belum? Nah kalau belum dimuritin Ikut ya Dalam pemuritan ya Oke Nah kenapa Teman-teman ini Tuhan sebutkan dia Sebagai anak yang setia Nah ternyata Dia Waktu dimuritin sama Paulus Wow Dia dasyat Dia luar biasa Dia anaknya taat Nah kakaknya bilang apa Dia ikutin dengan setia Dia mau terbuka Dia mau Ngaku dosa juga Wah luar biasa Ini ya Coba kita mau Lihat dulu Di dalam Alkitab Firman Tuhan jelasin tentang apa Yuk kita baca ya Di dalam 1 Korintus 4 Ayat 17 Yuk buka Alkitabnya Di 1 Korintus 4 Ayat 17 Nah firman Tuhan bilang seperti ini Justru itulah Sebabnya aku mengirimkan Kepadamu Timotius Yang adalah anakku yang kekasih Dan yang setia dalam Tuhan Yang akan memperingatkan Kamu akan hidup yang kuturuti Dalam Kristus Yesus Seperti yang kuajarkan Dimana-mana Dalam setiap jemaat Nah Buah kesetiaan adalah Tuhan suka Nah berkenan Tuhan senang sama Anak-anak yang setia Nah teman-teman Apa sih Kesetiaan yang harus kita lakukan Nah teman-teman harus setia loh Setia baca firman Tuhan Setia berdoa Setia melakukan Apa yang Papa Mama Kasih tahu Nah saat kita setia Tahu gak teman-teman Mendapatkan perkenanan Dari Tuhan Nah gak cuman Perkenanan dari Tuhan loh Itu Kalau dari Tuhan Pasti udah lebih dasyat Papa Mama kita Pasti disenangkan Benar gak? Lalu kita setia Melakukan Apa yang menjadi Bagian kita Gak cuman Tuhan yang disenangkan Tapi Mama Mama kita Disenangkan Kakak-kakak Kakak-kakak Pemurid kita Pembina kita Disenangkan Wah itu dasyat Dan luar biasa ya Nah Di adik Teman-teman semua Kita belajar ya Dari hidup Timotius ya Dia setia Nah mau gak Kalian setia Belajar setia Baca firman Tuhan Belajar setia Berdoa setiap hari Setia Tekun Nah supaya kita Mendapatkan perkenanan Dari Tuhan Nah buah dari kesetiaan Ternyata Kita menjadi teladan Nah Yang jadi Ayat hafalan kita juga ya Yuk kita baca Sama-sama Di dalam Satu Timotius 4 Ayat 12 Nah kakak percaya Sebagian adik-adik Teman-teman juga Sudah hafal ya Kita baca sama-sama ya Satu Timotius 4 Ayat 12 Janganlah seorang pun Menganggap engkau rendah Karena engkau muda Tetapi Jadilah teladan Bagi orang-orang percaya Dalam perkataanmu Dalam tingkah lakumu Dalam kasihmu Dalam kesetiaanmu Dan dalam kesucianmu Nah Jadi teladan Dalam kesetiaan juga Jadi teladan Ya Nah adik-adik Mau menjadi anak yang setia Yuk Kalau kamu mau menjadi anak yang setia Yuk Kita minta sama Tuhan Supaya Tuhan tolong kita Supaya kita menjadi anak yang setia Yuk Kita tutup firman Tuhan Taruh tanganmu dalam hatimu Kita mau berdoa ya Yuk Semuanya tutup matanya Taruh tanganmu di hatimu Kita berdoa sama-sama Bapak yang baik Kami bersyukur Tuhan Buat firmanmu hari ini Firmanmu mengajarkan kami Supaya menjadi anak yang setia Seperti Timotius Tuhan Dia setia Dia berkenan Kepada Kakak mentornya Tuhan Kepada Paulus Selain itu Dia berkenan Di hadapanmu Tuhan Kami mau Menjadi anak yang setia Supaya menjadi Menjadi anak-anak yang berkenan Di dalam Tuhan Dan kami menjadi telah dan Tuhan Buat banyak orang Kami bersyukur Buat firmanmu Tuhan Biarlah firmanmu itu Tetap tinggal di dalam hati kami Dan kami mau melakukannya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan kami mengucap syukur Haleluya Adik-adik yang bersyukur Sama-sama katakan Amin Kegawariot Let's go Hai adik-adik yang ada di rumah Balik lagi bersama dengan Kak Romy Kak Romy hari ini gak sendirian Ada Kak Miguel Dan Devan Hari ini kita mau main game Mau main game gak? Kau dong Hari ini kita mau main game Namanya One Way Gimana cara mainnya? Nah nanti Kak Romy punya karpet Dan Kak Romy punya penutup mata Nah Nanti karpet ini akan menjadi Sebuah jalan buat adik-adik di rumah Nah Adik-adik di rumah bisa ikutin Mungkin bisa diganti Gak pake karpet Tapi pake lap Atau kertas Atau lainnya lah Yang bisa dipake Nah Koran juga bisa loh Ya kan? Banyak deh caranya Nah Tantangannya adalah Jadi ada satu anak Atau temen-temen di rumah Kalau disini sih Devan Devan akan ditutup matanya Dan dia akan harus melalui Jalan yang Sudah Kak Romy Set Sedemikian rupa Nah Lalu gimana cara Devannya tahu? Nah Ada Miguel Nah Miguel ini yang akan memberitahunya Nah Mau tahu gimana caranya mainnya? Oke Sekarang kita mulai Ting Oke adik-adik yang di rumah Lihat nih Kak Romy udah men-set jalan yang akan dilalui Devan Nah Devannya udah ditutup matanya Oke Nah Miguel udah siap mengarahkan? Siap Nah Devan Kuncinya adalah Kamu harus percaya sama Miguel Oke 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 Miguel Oke kita mulai ya Tiga Dua Satu Mulai Maju 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 Kanan Maju 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 Oke Oke Adik-adik yang di rumah Kayak gitu cara mainnya Nah Adik-adik bisa ikuti nih Di rumah caranya kayak gitu ya Papa mama bisa kasih instruksi Atau koko Atau cecenya bisa bantu kasih instruksinya juga Oke Nah Dari games ini kita belajar tentang Kita menjadi anak yang setia Setia melakukan firman Tuhan Setia melakukan kebenaran Dan ingat teman-teman Kita harus berjalan di dalam firman Tuhan Gak boleh ke kanan Gak boleh ke kiri Gak boleh menyimpang-nyimpang ya Oke Bye-bye Giga warrior Let's go Jesus Amen Oke go warrior Let's go Nah teman-teman semua Adik-adik kita sudah Memuji Tuhan Kita sama-sama Sudah bersuka cita Kita sudah sama-sama Mendengar firman Tuhan Hari ini Semua yang sudah Beribadah pagi hari ini Akan terima berkat dari Tuhan Siapa yang mau terima berkat dari Tuhan Ayo angkat kedua tangannya Terima berkat dari Ala Bapak Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Dan pertolongan dari kuat kuasa roh kudus Menyertai adik-adik semua Dari hari ini sampai selama-lamanya Yang percaya katakan Amin